Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel roh isfam semoga yang nonton video ini selalu diberi kesehatan dimudukan riskinya dan dilancarkan aktivitasnya yang sedang nanem yang sedang budidaya semoga hasilnya bagus panenya melimpa dan bertemu dengan harga yang fantastis teman-teman Oke teman-teman kali ini kita berada di lahan terong Yumi F1 New Prince 7 dan yang di sebelah sana ada bunga F1 Oke teman-teman ya kita kali ini akan membahas tentang cara mengatasi atau meminimalisir kebanjiran ya ketika terjadi hujan yang berlebih teman-teman jadi saya melakukan antisipasi biar enggak kebanjiran itu jadi gulutan atau jalur perawatan ini ya diantara gulutan ini ini digali lebih tinggi ya nih seperti ini teman-teman tuh digali lebih dalam sorry maksudnya nah jadi airnya pun ngalirnya cepat seperti ini jadi dia tetap mengalir tuh ke bawah sana dan sampai ke ujung sana ya jadi itu teman-teman antisipasi minimal lah ya minimal jalur perawatan ini bersih lah atau walaupun enggak bersih banyak rumputnya yang penting dia itu ketika ada air itu bisa ngalir nih walaupun nih airnya cuma segini tapi tetap bisa ngalir terus jadi enggak bakal banjir dan ini posisinya juga irigasi itu juga tuh disana ledengnya itu irigasinya itu udah jalan gitu airnya udah jalan ini makanya sudah di ini sebelah sudah dibajak ini belum udah mau masuk musim tanam padi ya musim tanam ketiga tuh nih di akhir tahun tuh karena belum nah makanya ini air yang ini ini berasal dari hujan barusan hujan deres nah kalau yang sebelah situ nah yang itu 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 air dari irigasi tuh nah jadi air masuknya dari sebelah sana nah yang penting pastikan itu ya teman-teman ah itu ah mending apa ya dibuka aja semua jalur ini airnya biar enggak enggak terjadi keberakaran ya kebakaran lagi enggak terjadi kebanjiran ketika hujan tiba ya tuh itu aja sih sebenarnya karena kalau ngelihat apa ya video tempat temen-temen karena apa yang hujan tinggi lah tanaman melon atau ini banjir sebenarnya kita juga udah apa ya mungkin kita kalau sebagai apa petani ya pertimbangkan juga lah ya posisi karena tanaman kita kan ini seperti saya ini milih tempatnya dia yang di tinggi tuh ini antara sini sebelah sini dan sini itu tingginya anda selisih satu meter jadi saya milihnya nanam di agak tinggi jadi ketika buang air itu enak gitu mau hujan deres atau apa atau irigasi ngalir seperti ini itu buangnya enak jadi insyaallah anti banjir gitu nah mungkin buat temen-temen yang apa yang kebanjiran lah hanya baik terong lah melon cabe atau apapun itu ya semoga nanti diganti dengan yang lebih menunjukkan lagi lah dari Allah ya dan untuk temen-temen yang mau bercocok tanam mau nanam-nanam mau budidaya sayuran ataupun buah itu mungkin salah satu pertimbangannya mungkin cari lokasi yang minimal tinggi diantara kanan kirinya jadi ketika ada hujan deres atau banjir bisa terhindari gitu dan ya mungkin hindari apalagi kalo musik hujan kayak gini ya di bulan berberber ini mungkin hindari di dekat apa namanya sumber air kayak kali lah atau apa yang airnya itu enggak terkontrol gitu kalau air irigasi kan masih terkontrol gitu oke ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk temen-temen semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh